Intro Oke balik ke IPSR, kali ini kita akan membahas Film-film yang ada di nominasi Festival Film Indonesia tahun 2019 Jadi kemarin baru saja dirilis film-film yang masuk ke dalam nominasi Di kategori-kategori Festival Film Indonesia 2019 Dari sekian banyak kategori, ternyata Bumi manusia dan Kucumbu Tumbuh Indahku itu Mendominasi semua kategori yang ada di nominasi Yang ada di Festival Film Indonesia tahun ini Setelah itu di posisi kedua adalah Dua Garis Biru Menarik banget ya, gue pikir yang bakal menominasi adalah Bali Beats of Paradise Anyways, di video kali ini PSR akan memprediksi siapa sih yang akan menang dalam masing-masing kategorinya tersebut Gue gak akan bahas semua kategorinya Tapi gue akan bahas pemenang dari setiap kategori-kategori intinya saja Langsung aja Masuk yang pertama adalah nominasi untuk film cerita panjang terbaik Ini berarti kayak Best Pictures-nya di Oscar ya Ada 5 film yaitu 27 Steps of May Bumi manusia, Dua Garis Biru, Keluarga Cemara, dan Kucumbu Tubuh Indahku Sebenernya 5 film ini sama-sama bagusnya Gue juga suka sama kelima film ini dan ketika gue nonton Sayangnya menurut gue Kucumbu Tubuh Indahku ini pasti udah gak ada lawannya sih Apalagi ini masuk ke nominasi Oscar di Foreign Language kan Agak sulit ya Bahkan walaupun Dua Garis Biru cukup komersil Dan Bumi manusia cukup wow juga Secara production value dan ceritanya berhasil mengadaptasi cerita novelnya si Pramudia Sayangnya Kucumbu Tubuh Indahku sih tetap yang terbaik sih Jadi biasa memprediksi Kucumbu Tubuh Indahku menang di kategori Film cerita panjang terbaik Kemudian masuk ke nominasi sutradara terbaik Kali ini kita ada Gari Nugroho, Gina Esnur, Hanung Bramantio, Rafi L. Barwani, dan Triri Riza Again, setiap sutradara dengan filmnya masing-masing Ini kayaknya kembali lagi menang Gari Nugroho dengan Kucumbu Tubuh Indahku Karena Gina dengan Dua Garis Biru, Hanung dengan Bumi Manusia, Rafi dengan 27 Steps of May, Riri Riza dengan Bebas Bagus gitu, gue juga terkesima dengan filmnya Cuma tidak sespesial Kucumbu Tubuh Indahku Jadi again, di kategori sutradara terbaik Pemenangnya tetap Gari Nugroho dengan Kucumbu Tubuh Indah Lalu masuk ke kategori pengarah sinematografi terbaik Ini ada Arfian dengan My Stupid Boss 2 Ical Tanjung dengan Gundala Lalu Ical Tanjung dengan Ave Mariam Jadi dia dapet 2 film disini Terus ada Padri Nadeak dengan Dua Garis Biru Dan Yudi Datau dengan Ambu Nah, kalau disini mungkin bisa nih kita comparing nih Ave Mariam oke, bagus Dua Garis Biru juga bagus sinematografinya Tapi gue memprediksi Ical Tanjung dengan Gundala Kenapa Gundala bukan Ave Mariam Walaupun sama-sama Ical Tanjung Karena Ave Mariam itu Sinematografinya tuh bagus Cuma tidak sespesial Gundala Karena Gundala itu banyak banget dikomentari Sinematografinya tuh bagus banget gitu Beda dengan Ave Mariam yang memang sama-sama bagus Cuma Ave Mariam tuh banyak-banyak dikomentari Bagian ceritanya, karakteristiknya, karakter developmentnya Terus juga actingnya Walaupun sinematografinya sempet disinggung Tapi tidak sebanyak sinematografi dari Gundala Jadi untuk kategori pengarah sinematografi terbaik Jatuh kepada Ical Tanjung Gundala Lalu masuk ke kategori pemeran utama pria terbaik Best Actors Ini ada Abimana dengan Gundala Anggayu Nanda dengan Dua Garis Biru Lukman Sarni dengan 27 Steps of May Muhammad Khan dengan Kucumbu Tubuh Indahku Reza Rahadian dengan My Stupid Boss 2 Dan Ringo Agus Rahman dengan Keluarga Cemara Ini sih gampang banget Walaupun film Dua Garis Biru Gundala, 27 Steps of May Dan yang lain-lainnya itu bagus Kayak Abimana di Gundala tuh sebenernya Menurut gue pribadi ya harusnya gak masuk Gak layak masuk ke dalam kategori ini sih Karena biasa aja Begitu juga dengan Anggayu Nanda gitu Reza Rahadian apalagi di My Stupid Boss 2 Menurut gue ya sama seperti My Stupid Boss pertama gitu Ringo Agus Rahman Oke sih di Keluarga Cemara Dia berhasil memberikan acting yang bener-bener bikin kita sampai terharu Tapi overall menurut gue Muhammad Khan dengan Kucumbu Tubuh Indahku Yang paling perfect sih Agak bias ya Kayaknya seakan-akan mengedebankan Atau membela Atau menjagokan Si Kucumbu Tubuh Indahku Tapi gimana ya Film ini memang bagus gitu loh Beda banget dibandingkan kelima atau enam film lainnya gitu loh Jadi menurut gue Di Best Actor pun Muhammad Khan akan menang dengan Kucumbu Tubuh Indahku Lalu masuk ke kategori pemeran utama wanita terbaik Ada Nirina Zubir dengan Keluarga Cemara Raiha Anun dengan 27 Steps of May Ada Shainya Febrianti dengan Bumi Manusia Ada Sisi Fresilia dengan Mili dan Mamet Lalu ada Zara JKT48 dengan Guari Garis Biru Semuanya memang sama-sama bagus Dengan filmnya yang juga sama-sama bagus Gue gak akan pernah bosen ngomong ini Karena memang semua filmnya bagus Jadi kalau teman-teman yang belum nonton Film-film yang gue sebutin tadi Mendingan langsung ditonton aja Tapi disini yang paling mencolok adalah Sa'ino Febrianti dengan Bumi Manusia Disini dia sangat amat mencolok sekali Aktingnya dan bener-bener dapet banget Emosinya dibanding semua karakter lainnya Jadi ketika dibandingkan dengan Dengan kompetitornya Gue rasa Sa'ino Febrianti yang paling mencolok sih Jadi gue akan prediksi dia yang akan menang di kategori ini Oke paling gitu aja sih Prediksi PSR untuk FFI 2019 Nah kalau kalian sendiri gimana Kalian ngejagoin siapa di kategori apa Komen di bawah Thank you udah nonton Sebiasa komen dan subscribe Akhir kata play it Don't stop just rewards Terima kasih telah menonton